Well, pertama-tama is mengucapkan Happy Father's Day, termasuk saya mengucapkan diri saya sendiri. Well, kalau kita bicara Father's Day, ada satu boy ditanya, ada yang menanyakan pada little boy, apa, define, kamu define what is a Father's Day, dia katakan, and boy ini mulai mikir, dan dia katakan, ya, just like a Mother's Day, only you don't have to spend as much on the present. Waduh, anak kecil aja gitu, saudara, kita dibandingkan, mama-mama ini rasanya kado-nya yang spesial, kita Father popolanya dikasih ukuran buat ganden, ukuran, semuanya. Well, saudara, hari ini untuk sebelum kita akan dengar khotbah, saya ingin kasihin untuk saudara-saudara, untuk ladies, sebenarnya kadang-kadang keluarga dalam komunikasi seringkali ada problem, ada persoalan, kadang-kadang yang kita perlu untuk kita ladies, saya tahu nanti hari ini saya percaya ladies-ladies ingin bikin happy husband, tapi kadang-kadang jatuhnya bukan mau happy, jadi ada misunderstanding, komunikasi, sebab itu saya, kita sebagai man ingin jujur aja, saudara, kalau kita ngomong sesuatu itu kadang-kadang artinya itu bisa, sudah tahu artinya apa. Nah, contoh, kalau kalian ibu-ibu lagi punya ada barang, kemudian nanya, Pak, ini gimana cara kerjanya? Nah, kalau suami saudara jawabnya begini, well, when it would take too long to explain, itu artinya apa, saudara? Artinya sebenarnya dia enggak tahu. Basically kita enggak tahu, tapi ngomongnya kan kelihatannya profesional, oh, it takes too long. Nah, ini kalau saudara, kalau istri lagi kerja vacuuming cleaner, kemudian suaminya ngomong, nah, ini jangan kerja keras-keras, udahlah take a break, tapi saudara lihat suaminya lagi nonton apa, sepak bola sekarang ini pertandingan. Artinya itu jangan ribut nih, saya itu lagi lihat TV gitu. Kelihatannya bagus kan, kelihatannya, udahlah, kelihatannya baik benda, istri ngomong ini baik benda nih, bukan dibantui, malah ternyata nongkrong di TV. Nah, ada lagi kalau sampai, sering kan dengar kalau lagi istri ngomong sesuatu, kemudian suaminya jawab, I heard you. Artinya apa, saudara, akhirnya? Sebenarnya dia enggak tahu. Tapi daripada nanti kalau enggak dijawab, jadi pura-pura tahu, siapa tahu konsekuensinya mau diteror tiga hari. Kamu enggak listen saya, kamu enggak dengerin saya. Nah, itu jawaban kadang-kadang ngomong saya, I heard you. Nah, kalau yang laki mengatakan, that's not what I meant, itu bukan yang saya maksudkan. Itu maksudnya apa, dia itu bicara itu karena ada dua arti. Kalau dia ngomong, dibikin dia marah, dia ngomong, maksud saya bukan untuk bikin kamu sedih, makin untuk gembira. Jadi dirobah-robah, saudara. Yang paling konyol seringkali begini, saudara, kalau istri minta suami untuk apa, saudara? Untuk kalau cari barang, untuk belanja, kalau cari barang untuk menurang, kemudian enggak bisa nemuin. Kemudian dia ngomong jawabnya apa? I cannot find it. Saya enggak bisa nemukan. Well, gampangnya, saudara, dia enggak punya completely clueless. Enggak tahu, saudara, barangnya di mana. Itu kejadian terjadi, saudara. Saya lihat, perhatikan saya, Michael seringkali disuruh barang, kadang-kadang kita enggak bisa nemukan. Itu basically yang terjadi. Jadi istri-istri harap, enggak usah marah urusan begini. Udahlah, anggap aja, relax aja, make enjoy your time. Ini yang saya harapkan, have enjoy your time, father-father hari ini. So, father day, God special untuk kita semua, the father. Hari ini tema adalah Kairos, God special time. Adalah khutbah yang hari ini. Saya percaya bahwa kita lagi dipersiapkan untuk bulan ini. Sebab saya tahu akan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua, the geja. Kalau kita bicara God special time di Bible, itu ada dua time, dua waktu. Waktu adalah Kronos, dan waktu yang kedua adalah Kairos. Spend time with God more. Yang hal-hal yang enggak penting jangan diurusin, saudara. Fokus kita saat ini adalah jiwa-jiwa banyak yang enggak membutuhkan. Kita ditempatkan di sini, saudara, ada purpose. Saya minta panitnya untuk siapkan untuk nanti children ministry akan mulai ministry. Minta lagi, mari kita sama-sama, kita Tuhan sudah tempatkan kita di sini. Ada purpose, ada tujuan. So, let's kita open our eyes to see apa yang Tuhan sudah rencanakan. Mau pakai saudara, that's the heart of God. Mau pakai saudara, bapak-bapak, please take time. Ambil waktu dengan Tuhan, Kairos time. Mari kita berdiri sama-sama, doa. Saya minta untuk anak-anak jiangkan ministry untuk bisa ke sini. Kita ambil setelah waktu saat akan ministry bagi kita. Ini spesial untuk bapak-bapak, kami undang. Dan setelah itu saya nanti akan undang para bapak juga. One, two, three. My dad. Thank you, dad, for being you. Yes, my dad loves me. Yes, my dad loves me. Yes, my dad loves me. Then I love my dad to be alone. My dad teaches me to play soccer, baseball, basketball. My dad teaches me to play soccer, baseball, basketball. Then I'm only like a queen. Yes, my dad loves me. Yes, my dad loves me. Yes, my dad loves me. Then I love my dad to be alone. Silakan bapak-bapak dan suami-suami untuk maju ke depan. Ini adalah hari spesial buat saudara-saudara semua. Kita akan berdoa untuk suami-suami dan bapak-bapak kita semua. Nanti sebentar lagi bapak-bapak juga akan menerima suatu hadiah untuk Father's Day. Apa yang saudara akan dapat adalah power, the power of prayer. The power of prayer, saudara bisa just mungkin banyak bapak yang enggak punya ngerasa waktunya terlalu sibuk. Ini cuma one minute a day, saudara-saudara. Kalau saudara baca dan berdoa dari buku ini, saudara akan diberkati benar. Hari ini kita akan memberkati bapak-bapak dan suami kita. Saudara, saya minta saudara-saudara berdiri dan benar-benar doakan dengan segenap hati, saudara. Bahkan mereka adalah pemimpin di dalam keluarga kita masing-masing. Mereka yang diberi oleh Tuhan tanggung jawab yang sangat besar untuk keluarganya. Sebab itu mari kita doakan agar seperti tadi mereka dapat menangkap kairos yang dari Tuhan untuk melakukan hal-hal besar yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Mari saudara-saudara tumpangi tangan buat mereka semua. Kita berdoa dengan segenap hati kita. Bapak yang mahakasih, Bapak di atas segala Bapak. Pada saat ini kami datang, Tuhan bersatu hati sebagai satu keluarga besar. Untuk berdoa bagi suami-suami kami, Bapak-Bapak di dalam keluarga kami. Biar sepanjang hidup mereka, sampai engkau panggil mereka, semua mereka ada di dalam kesehatan yang utuh, tubuh yang utuh, pikiran yang utuh. Semua panca indera yang utuh karena engkau memberkati mereka. Karena roh kudus di dalam mereka yang reign di dalam hidup mereka dan memberikan kehidupan yang besar, kehidupan yang utuh, kehidupan yang kuat dari ujung rambut kepala sampai pada telapak kaki mereka. Mereka hidup di dalam keutuhan karena roh kudus yang memerintah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan mereka ke dalam tanganmu, kami berkati mereka dan kami percaya mereka semua akan menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaanmu dan yang akan memuliakan namamu dan yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini dan semua yang percaya berkata, amin. Sekarang silahkan saya kira untuk dibagikan semua istri atau anak bisa memberikan hadiah bagi suami, bapak mereka. Please satu, satu bapak mendapat satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!